Hai putih, nama saya Ryan dan di episode Transkornel kali ini saya bakal men-share satu resep favorit saya, yaitu bolu jadul dijamin deh, pasti semuanya bakal ketagihkan kalau kamu masak ini penasaran kan? ayo let's get cooking jadi apa sih bolu jadul itu? jadi bolu jadul itu pasti pernah dong makan yang vanilla cake diolesin buttercream sama parutan keju yang banyak banget dan gilir kan? ayo kita lihat dulu bahannya nah ini kita udah punya telur nih pertama telurnya kita mix dulu sama gulanya setelah itu kita aduk kita aduknya di atas panci yang mendidih, air mendidih ya kita aduk sampai gulanya meleleh kalau gulanya udah meleleh di egg ini kita pindahin ke bowl yang lebih gede setelah itu kita mixer selama kira-kira 7 menit sampai telurnya menjadi kuning pucat sembari telurnya lagi di mixer kita melt dulu butternya nah jadinya begini nih kalau udah di mixer selama 10 menit kental kalau udah kental kayak gini kita masukin tepung sama susunya kita masukin tepung baking powder sama garamnya terlebih dahulu kita aduk terus kita aduk briefly jadi kita masukin tepungnya dalam 3 stage supaya tepungnya gak menggumpul dalam adonan dan saya pakai whisk ini supaya gak usah shift lagi shortcut kita supaya gak usah shift kita fold seperti ini dari tengah ke belakang ke tengah dan memutar supaya adonannya gak kempes supaya adonannya gak kempes ini stage terakhir aduk pelan-pelan supaya telur yang udah kita whip gak kempes pas semua tepung yang udah kombin kayak gini sekarang kita tinggal fold lagi susu sama melted butternya kita punya susu sama melted butter kita punya susu sama melted butter 2 stage juga supaya adonannya gak cepet kempes 2 stage juga kita stagenya kita fold semua adonan susunya ke dalam adonan hati-hati ya karena ini dari berat ke cair jadi sedikit kempes gak apa-apa yang penting tidak semua airnya itu knock out from the dough from the mixture amin nah ini adonannya udah jadi jadi kita pindahin ke loyang saya udah siapin yang udah dikasih kertas baking paper sama diolesin butter supaya gak lengket kita tinggal pindahin ke dalam adon ke dalam panci pannya ke loyang dan kita tinggal panggang di 180 derajat celcius selama 30 sampai 35 menit sampai setelah 30 menit di oven jadinya seperti ini kita pakai pisau iniin sampingnya dulu biar dia keluar terlalu lebih gampang nah setelah itu sembari kita dingin ini selama kira-kira setengah jam kita bikin buttercreamnya dulu ya nah sekarang kita bikin buttercreamnya dulu ya buttercreamnya kita ada butter tinggal kita mix selama kira-kira 5 menit di mixer terus kita masukin susu kental manisnya jadi deh buttercreamnya simple kan nah sekarang kita lewat garandai loyangnya nah sekarang kita lewat garandai loyangnya udah sedikit purvy tapi nggak apa-apa kita olesin buttercreamnya tipis-tipis aja jangan tebal-tebal nah terakhir tinggal kita kasih shredded cheese-nya yang banyak di atas terserah mau banyak mau dikit sesuai selera aja nah ini udah jadi nih bolu jadulnya nah ini udah jadi nih bolu jadulnya jangan lupa di share, subscribe dan like channel ini dan kalau mau tau resepnya ada di description box di bawah ini dan aku cobain dulu ya bolunya hmm mm 4 6 7 8